Adik Tia Valen positif corona guys Dan video ini dimaksudkan untuk memberitahukan kalian Dan berdoa untuk kesembuhan adik beliau Adik Tia Valen positif corona Rumah Tia Valen disambangi Satpol PP Bagaimana kronologinya atau bagaimana berita lengkapnya? Ini dia Dilansir dari suara.com Pedangdut Tia Valen mengungkap kalau adiknya positif terpapar virus corona atau COVID-19 Hal itu disampaikan olehnya dalam unggahan terbaru di Instagram pada hari Minggu 24 Mei 2020 Tadi malam Disitu dia mengatakan bahwa sang adik pernah mempunyai riwayat sesak nafas karena paru-paru basah atau pneumonia Orang tua khawatir karena takut corona For your information, adikku hampir setiap hari ke Surabaya antarjemput pacarnya karena kerja di mall Akhirnya aku tanya ke beberapa spesialis paru dan semuanya bilang gak apa-apa Itu gara-gara rokok, bla 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 Adikku ini memang pernah sesak nafas jauh sebelum adanya virus corona kata Fia Valen Kenapa begitu dia tetap meminta sang adik buat menjalani rapid test Saat itu hasilnya negatif, testnya pertama Hanya saja Fia Valen tak lantas percaya begitu saja Dia meminta supaya adiknya itu menjalani pemeriksaan swab Pelantun sayang ini mau hasil yang akurat katanya Dan ini dia penampakannya Setelah menunggu 10 hari ternyata hasilnya positif Dan dari Dinkes ada yang lapor ke RT buat bantu ngawasin adikku Di luar sepengatuan keluarga karena aku belum tahu kalau adikku positif terang Fia Valen Dan saya sudah tadi mengunjungi Instagram pribadinya Fia Valen Dan ternyata beliau memang mengunggah status itu yang sudah rame di media sosial Entah bagaimana ceritanya Fia Valen mengatakan kalau adiknya sudah positif virus corona itu langsung menyebar di lingkungan sekitar rumahnya Bahkan kediamannya sempat disambangi tim medis hingga Satpol PP Karena adikku masih bolak-balik rumah lama ke rumah baru Akhirnya ada yang lapor ke puskesmas Dan akhirnya jadi rame nyamperin ke rumah Ada mobil puskesmas Satpol PP Dan mobil polisi juga Iyalah ini kan demi untuk Kesehatan kita bersama Kalau beliau positif jangan sampai menularkan ke tempat yang lain Atau teman-teman yang lain Dan Diusahakan sembuh secara medis Akhirnya aku keluar buat menghadapi mereka dan memastikan kalau adikku gak akan keluar rumah lagi sambungnya Meskipun sempat tidak percaya karena merasa sehat Kini adik Fia Valen menjalani isolasi mandiri di rumah Oke Semoga cepat sembuh ya adiknya Fia Valen Kita doakan Dan terima kasih sudah menonton Salam Terima kasih sudah menonton